Intro Kurang dari 24 jam, tim Maung Hideng, Jatanras Polres Sukabumi, Jawa Barat berhasil menangkap 4 orang pelaku pengeroyokan seorang pemuda hingga tewas Broensis. Pelaku dan korban awalnya melakukan bakti sosial bersama. Hadeh, ini maunya ngerjain bakti sosial, soalnya hilang, sialnya doang yang sisa. Ini dia, niputannya. Adanya laporan penganiayaan hingga korbannya tewas, unit 1 Jatanras Polres Sukabumi, Kota langsung bergerak. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Mohon ingin rekan-rekan ini ada informasi dari yang kita sudah tanam di sekitar PKP bahwa pelaku sudah diketahui dan kita tinggal meluncur. Sudah ada di sasaran sekarang juga. Terima kasih, segera meluncur. Sebelum berangkat, marah kita berdoa, berdoa mulai. Arahan pimpinan pasukan diberikan oleh Kanit 1 Jatanras, Ibda Budi Bahtiar. Tim Maung Hideng dibagi dua kelompok. Maung Hideng! Maung Hideng! Tim 1 bergerak cepat menuju lokasi kediaman pelaku yang identitasnya sudah digantung petugas. Tidak banyak perlawanan pelaku utama di Sergap saat sedang tidur lelah. Erwan-berang! Ingat, ingatnya! Seperti sebuahweg dan s Push-t knowledge that sent целah Butuh seharga menghubungkan seorang penjelasan. Tapi Luar seharga menghubungkan seorang penjelasanáz yang disana. Sekarang jelas. Seperti seorang penjelasan sekarang. Penjelasin jadi sedangkan jawaban besar untuk lampu kita dalam asp Vertikaане bergant rode Sorrybeat air. Pelaku langsung dibawa tim Maung Hideng untuk menunjukkan pelaku lainnya. Terima kasih telah menonton. Berbekal informasi dari tersangka pertama, polisi menyambangi rumah para pelaku lainnya. Terima kasih telah menonton. Di beberapa lokasi yang diinformasikan sebagai tempat para pelaku biasa nongkrong, tim Maung Hideng tidak temukan target yang dicari. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Dari terduga pelaku lain, polisi juga tidak temukan sasaran. Petugas hanya menggali informasi keberadaan terduga pelaku dari sang adik. Penyisiran tiada henti. Kelompok dua dari tim Maung Hideng, Jatang Raspore, Sukabumi Kota ini kembali datangnya rumah terduga pelaku lain. Lagi-lagi, orang yang dicari tidak ada di tempat. Lagi-lagi, orang yang dicari tidak ada di tempat. Kini 16 pelaku sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kira jam 14.30 waktu Indonesia bagian barat, telah melakukan penangkapan atau mengamankan empat orang pelaku tindak pidana pengeroyokan dan atau penganayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tim kami, Jatang Ras, melakukan upaya paksa terhadap yang diduga pelaku. Yang mana pada saat itu kurang dari 1x24 jam pelaku dapat diamankan di daerah Ciringhas, Kabupaten Sukabumi. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap ketiga pelaku lainnya. Satu pelaku bertugas untuk menusuk atau membacok. Dan yang ketiga lainnya itu melakukan pemukulan dengan cara memakai tangan kosong. Diduga pelaku menggunakan senjata tajam sejenis sangkur. Kejadian berawal saat digelarnya acara bakti sosial oleh kedua kelompok. Iqbal Aulia, warga kampung Cijagung Desa Gede Pangrango, kecamatan Kado Dampit Kabupaten Sukabumi, jadi korban pengeroyokan hingga tewas di jalur lingkar selatan kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Pengeroyokan berlatar belakang musuh pebuyutan asal sekolah para alumni yang menggelar bakti sosial. Para pelaku terancam di jerat pasal 170 ayat 2, penganiayaan menghibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman kulungan selama 15 tahun penjara.